yang isinya Sylvia dengan keadaan yang sadar setuju untuk tubuhnya disiksa secara seksual dan keji Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini Oke wak jadi di malam minggu ini Nadi akan kembali membawakan sebuah cerita kriminal soal pembunuhan Sylvia Likens yang merupakan korban dari aksi penyiksaan yang berujung kematian yang terjadi di kota Indianapolis Amerika pada bulan Oktober tahun 1965 lalu Korbannya ini bernama Sylvia Likens dia ini sudah disiksa dengan sadis oleh keluarga Benny Zuesky yang terdiri dari Gertrude Benny Zuesky bersama anak-anaknya bernama Paula, Stephanie, dan John gak cuma orang berempat ini aja wak tambah lagi dua orang tetangga mereka yang bernama Coy Hubert dan Richard Hobbs yang juga turut terlibat dalam kejahatan ini Sylvia ini diketahui disiksa dengan cara dipukul dilecutin pake ikat pinggang gak dikasih makan, diikat di dalam basement dalam kondisi telanjang dengan keluarga asuhnya ini jadi memang keluarga Benny Zuesky ini adalah keluarga asuh dari si Sylvia Likenswa yang membuat kasus ini amat dikecam nih ha dikarenakan pelaku penyiksaan ini merupakan anak-anak sekitar usia 10-16 tahun yang diarahkan langsung oleh orang tua di keluarga Benny Zuesky Tadiwa nah pada saat itu juga pihak sekolah dan pihak tetangga turut dipertanyakan karena mereka tidak melaporkan aksi kekerasan yang dialami oleh Sylvia ini kepada pihak yang berhunang padahal mereka tahu si Sylvia ini lagi disiksa hingga saat ini kasus yang pernah dialami oleh si Sylvia Likens ini dianggap sebagai kasus yang paling mengerikan yang pernah terjadi di Indiara Polis Amerika pengadilan kota tersebut bahkan mengatakan bahwa penyiksaan ini bahkan tidak akan pernah dilakukan kepada seekor anjing anjing aja gak pantas disiksa kayak gini, ini manusia loh dan seperti biasanya nih ya sebelum aku masuk ke kronologi kisahnya aku akan menjelaskan sedikit latar belakang dari si korban dan pelaku yaitu si Sylvia Likens dan Gertrude Benny Zuesky ya acik ya dong nah jadi wah Sylvia Likens yang bernama lengkap Sylvia Mary Likens ini lahir pada tanggal 3 Januari 1949 dari pasangan Lesler, Cecil Likens, dan Elizabeth, Betty, Frances Sylvia ini memiliki 4 saudara bernama Diana, Daniel, Jenny, dan Benny nah Jenny yang terlahir sebagai anak terakhir ini mengalami penyakit polio dan dikabarkan si Jenny ini memiliki kedekatan dengan si Sylvia lebih dekat ke Sylvia lagi nah orang tuanya si Sylvia ini bekerja sebagai penjual minuman dan permen di pasar malam karena ayahnya ini adalah seorang tamatan SMP sehingga dia agak kesulitan memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan tidak bisa berbuat banyak untuk bisa mencukupi kebutuhan keluarganya itu pekerjaan yang gak pasti dengan pendapatan yang rendah pasti membuat si keluarga Sylvia ini hidup dengan sulit kan Wak bahkan juga mereka ini suka berpindah-pindah ke beberapa tempat-tempat yaitu pasar malam-pasar malam yang lain untuk bisa menjual barang dagangan mereka tapi di satu sisi orang tuanya Sylvia ini gak mau anak-anaknya ini bekerja di usia muda Wak dan akhirnya mereka memutuskan untuk menitipkan si Sylvia sama si Jenny adiknya polio tadi kepada neneknya untuk menjamin keamanan dan pendidikan anaknya ini di kota Indianapolis Wak udah dititipkannya lah ini si Sylvia sama si Jenny ke rumah neneknya terus saudara tertua mereka yang bernama Diana adikah ikut sama suaminya sementara anak laki-lakinya yang lain yaitu si Benny dititipkannya juga nih ke keluarga terdekat dia dan mamak bapaknya cuma menyisakan Daniel untuk mereka urus sendiri jadi si Diana udah ikut suaminya Daniel mereka urus si Benny tinggal sama keluarga dekatnya Sylvia sama Jenny dititipkannya ke mamak mereka neneknya si anak-anak ini udah hidup pencar nih nah seiring waktu Sylvia ini tubuh menjadi anak yang cantik dan baik Wak dia bahkan juga sering bekerja sebagai babysitter mengerjakan tugas-tugas ringan seperti menggosok pakaian para tetangganya dan sebagian uang yang dia hasilkan dikasihnya lah itu ke mamaknya Wak sisanya ditabungnya nih untuk bisa mentraktir adiknya si Jenny kepribadian yang dikenal ramah percaya diri dan ceria ini dengan muka manis dan rambut coklat ikalnya membuat dia ini sering dijuluki cookie oleh teman-teman dan para tetangga Wak walaupun dia ini dikenal riang Sylvia ini juga kerap menutup mulutnya pada saat dia ini tertawa atau tersenyum dikarenakan gigi bagian dia ini copot Wak gara-gara jatuh dan dia ini juga diketahui menyukai musik The Beatles dan juga protektif kepada adiknya si Jenny Wak karena memang dia sayang kali sama adiknya deketlah mereka ini kedekatan mereka berdua juga pernah dilihat pada saat si Sylvia sama si Jenny ini main ice skating dimana pada saat itu Jenny yang memang kena polio dengan cara kakinya si Jenny yang memang lemah gara-gara polionya ini diikat pada kakinya Sylvia kemudian mereka akan berpegangan dan berselancar memutari arena permainan itu nah itulah sedikit latar belakang dari si Sylvia Likens gak ada buruk-buruknya, bebek aja nah kalau latar belakang si pelaku nih si Gertrud Benezueski Gertrud ini bernama lengkap Gertrud Nadine Benezueski dia lahir di Indianapolis pada tanggal 19 September tahun 1928 dia ini berasal dari keturunan kelas pekerja yang membuat sedikit kehidupannya agak susah Wak pada umur 16 tahun ayahnya ini meninggal akibat serangan jantung dan Gertrud ini terpaksa berhenti sekolah dan menikah dengan seorang laki-laki yang berusia 18 tahun bernama John Stephen Benezueski tapi kehidupan rumah tangga mereka ini gak harmonis Wak dimana si Gertrud ini sering mendapatkan pelakuan kasar dari si John dan dari pernikahannya ini mereka memperoleh 4 orang anak yaitu Paula, Stephanie, John, dan Mary nah karena memang sering mendapatkan pelakuan kasar dari suaminya yang gak tahan lah si Gertrud ini kan akhirnya minta cerai dah cerailah mereka kan gak lama kemudian si Gertrud ini ketemu lagi sama satu cowok namanya Edward Gutri kenal bentar, ah langsung nikah setelah nikah gak lama juga Wak perkawinan mereka cuma bertahan 3 bulan cerai lagi udah cerai itu gak lama kemudian si Gertrud ini nikah lagi tapi sama suami dia yang pertama balikan lagi nih mereka rujuan nah waktu udah balik lagi sama suami pertamanya melahirkan lagi nih anak ke 5 dan ke 6 namanya Shirley dan James sudah 6 nih anaknya Wak terus apa cerai lagi Wak? terus gak lama setelah bercerai nikah lagi Wak si Gertrud ini dengan seorang laki-laki bernama Dennis Leroy yang kemudian mereka memutuskan untuk bercerai lagi kegara apa? kegara si Dennis ini tau si Gertrud hamil Wak kenapa kayak gitu? karena si Dennis ini juga gak tahan orang anakku udah 6 kok tambah lagi anak 1 gak kuat aku pun ngidupin 7 anakku ini gitu si Dennis ini bilang 6-6 anak yang kau bawa ini anak dari suamimu suamimu gak ngasih duit terus aku pula yang nanggung kata si Dennis kok tambah lagi anak 1 ini udah-udah gak usah kita cerai aja gitu Wak diceraiin ya sama si Dennis nah habis itu dia gak beli lagi nih sama suami pertamanya hiduplah si Gertrud ini sendirian Wak menghidupi ke 7 anaknya tadi siapa tadi? Paula, Stephanie, John, Mary, Shirley, James dan Daniel Leroy Jr. yang baru lahir nih 7 anaknya dan setelah menghidupi ke 7 anaknya ini sendirian Gertrud dikabarkan menjadi sangat kurus dan sering rokok akibat depresi yang dialami gegara Dennis selalu gagal dalam pernikahan dan juga Dennis ngerasa sukar gagal dalam menjalani hubungan dan juga sering mengalami keguguran Wak sementara itu Gertrud sama anaknya ini gak pernah dinafkahi sama bapak ya sama suami pertamanya tadi sekalipun bapak yang ngasih duit dikit kali Wak gak cukup inilah yang memaksa si Gertrud ini harus bekerja serabutan seperti menjahit, membersih rumah-rumah tetangganya juga untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarga dan pendidikan anak-anaknya ini nah terus gimana nak sampai akhirnya si Sylvia ini bisa bertemu dengan si Gertrud nah ini dia aku akan ceritakan bagaimana awal perjumpaan mereka Wak nah jadi Wak ceritanya pada bulan Juni tahun 1965 orang tua Sylvia ini sudah merasakan kehidupan mereka mulai membaik nih akhirnya mereka ini memutuskan untuk mengambil si Sylvia dan si Jenny untuk balik tinggal sama mereka di kota Indianapolis Wak dahnya mereka pun langsung disekolahkan di sebuah SMA teknik Arsenal dimana disana itu si Sylvia ini bertemu lah dengan si Paula dan Stephanie Benezueski anak dari si Gertrud nih ketemu lah di sekolah itu mereka berteman dengan baik nih Wak dan orang tuanya si Sylvia ini pun mengenal orang tua si Paula yaitu si Gertrud mereka mengenal keluarga Benezueski ini adalah keluarga yang baik tapi memang agak sedikit disiplin gitu lah dah balik nih kumpul jadi satu keluarga lagi nih si Sylvia, Jenny berserta orang tua mereka tapi sayangnya gak lama setelah hidup bersama di tanggal 3 Juli 1965 mamak Sylvia ini ditangkap sama tim kepolisian Wak gegara mamaknya ini ketahuan sudah mencuri di sebuah toko akhirnya gegara itu dipenjara lah ini mamak si Sylvia apa ini nah gara-gara itu ayahnya memang sudah mengenal baik keluarga si Benezueski kemudian meminta kedua anaknya ini si Sylvia sama si Jenny dititipkan lagi nih ke keluarga si Benezueski sampai keadaan rumah mereka agak sedikit membaik lah gitu dan atas permintaan bapaknya si Sylvia nyonya getro tadi akhirnya mengizinkan si Sylvia sama si Jenny ini untuk tinggal di rumah mereka sementara tapi ada syaratnya Wak iya itu bapak si Sylvia ini wajib membayar mereka sebesar 20 dolar di tiap minggu dan berjanji untuk menjemput mereka di bulan November tahun itu akhirnya setujulah bapak si Sylvia ini kan dah dititipkan lagi nih si Sylvia, Jenny ke keluarga si Benezueski terus tanggal 4 Juli 1965 Sylvia dan adiknya si Jenny ini pindahlah ke ruah keluarga Benezueski dimana di minggu-minggu pertama mereka hidup disana Sylvia dan Jenny ini merasa sangat nyaman Wak berada disitu gegara apa? gegara kebebasan yang dia dapat dari nyonya getro kebebasannya juga gak baik juga Wak kebebasan yang dianggap nyaman oleh mereka gegara nyonya getro ini memperbolehkan mereka ngerokok minum-minuman keras, tidur larut malam memutar musik sesuka hati dan juga nyonya getro ini memperbolehkan mereka untuk bergosip buat ngegibah, dikasih izin anak-anak disana padahal di luar dikenal disiplin kan? enggak, dalam rumah barbar nah saat itu pun akhirnya Sylvia menikmati momen itu dimana dia ini suka menghabiskan waktu untuk mendengarkan lagu-lagu bernama Stephanie anaknya si nyonya getro yang juga memang merupakan teman dia dan gak cuma itu aja, kadang juga si Sylvia ini suka membantu nyonya getro untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah dan selalu mengikuti kegiatan ekstra kulikuler di hari minggu di sekolahnya meskipun si Sylvia ini harus tidur di kamar yang berisikan 5 orang dengan satu alas tidur tidak membuat si Sylvia ini mengeluh dan selalu bertahan untuk tinggal bersama keluarga Benazweski Wak nah itulah tadi asal mula akhirnya mereka ini bertemu dan tinggal bersama nah ini nih kita masuk ke awal mula penyiksaan yang dialami oleh Sylvia Wak langsung aja nah kalian ingat kan syarat yang diberikan oleh nyonya getro dimana bapaknya si Sylvia ini harus menyerahkan uang sebesar 20 dolar kepada keluarga si getro ini tiap minggunya semula pembayarannya aman Wak lancar gak nyendat-nyendat tiap hari minggu tuh disetor sama bapaknya kan tapi di minggu-minggu selanjutnya bapak Sylvia ini lambat Wak bayar upah itu inilah yang membuat si nyonya getro ini mulai kesal dan kemudian dia pun mulai melampiaskan amarahnya ini kepada si Sylvia dan Jenny mereka sering dipukul pakai kayu-kayu pendayung tuh Wak yang besar gitu kepantat si Sylvia sama si Jenny dan pemukulan ini terus dilakukan oleh nyonya getro ditambah lagi kegara waktu itu pernah si Paula anaknya si getro ini memberitahukan kepada mamanya kalau si Sylvia ini sudah makan terlalu banyak di perjambungan gereja Wak jadi gak cuma nyonya getro aja yang mulai kesal sama si Sylvia sama Jenny Wak anak-anaknya pun ikut-ikutan dan itulah pertama kalinya si Sylvia dan Jenny mulai disiksa oleh keluarga Menezweski ini Wak nah kemudian di pertangan bulan Agustus tahun itu yang awalnya nyonya getro ini selalu menyiksa si Sylvia dan Jenny bersamaan nyonya getro ini beralih menyiksa si Sylvia aja dia gegara pada saat itu Sylvia memohon untuk tidak menyiksa adeknya gara-gara kan adeknya Efolio udah gak disiksa lagi nih si Jenny Sylvia yang langsung disiksa terus dan kalian tau gak alasan yang sangat kuat kenapa si nyonya getro ini suka menyiksa si Sylvia bukan cuma karena bapaknya telat bayar upah ke mandi aja Wak gak cuma itu tapi nyonya getro ini menyiksa si Sylvia karena Sylvia ini dikenal sebagai gadis yang sangat cantik dan juga riang Wak kecantikan dan kebaikan dari si Sylvia inilah yang membuat nyonya getro ini iri dan juga muncul rasa cemburu dalam dirinya si getro dimana dia menyadari bahwa dia ini selalu gagal dalam menjalani hubungan dan berteman nyonya getro ini juga merasa kalau si Sylvia ini akan tumbuh menjadi gadis yang bahagia gak kayak dia gitu makanya dia iri dia cemburu sama si Sylvia penyiksaannya pun makin berlanjur Wak dimana si nyonya getro ini mulai tidak memberikan si Sylvia ini makan dimana pada akhirnya si Sylvia ini harus memakan sisa-sisa makanan mereka dari tong sampah Sylvia ini juga pernah dituduh yang macam-macam lah gitu dituduh dia ini pernah maling permen padahal permen itu dia bayar dipukul lagi disiksa lagi memang pada dasarnya Sylvia ini juga gak barbar anaknya baik-baik aja cuma gegara si nyonya getro ini busuk hati aja gitu dan pada suatu hari pernah nih Wak si Sylvia mengaku ke si getro kalau dia ini punya pacar nyonya getro yang dengar hal itu mungkin panas lah ya kan waktu dia dengar itu Wak mohon maaf nih ditendangnya alat kelaminnya si Sylvia dan dia bilang kalau semua perempuan yang kenal laki-laki bakal hamil kata dia dan bahkan ya si Paula anak tertua dari si getro ini yang kawannya si Sylvia ini dia ini punya badan agak besar Wak dengan penampilannya yang gak begitu menarik udah gitu dia ini juga merasakan iri dengan kecantikannya si Sylvia dimana dia ini sering meneriaki dan mendorong si Sylvia sampai jatuh padahal gak ada sebab apa-apa gitu Wak nah terus gak cuma keluarga Benes Wesky aja nih yang menyiksa si Sylvia getro pun mengajak anak tetangga mereka yang bernama Randy untuk juga turut menyiksa si Sylvia Wak dimana ya pernah waktu itu mereka dibuatkannya lah nih Sylvia hotdog tapi ngaco Wak dikasih mayones yang banyak saus yang banyak gitu loh dikubur-kuburnya pake barang-barang atau bahan-bahan yang gak masuk akal lah gitu nah dipaksanya lah itu Sylvia makan belum selesai tekunya dipaksanya betul tuh Wak biar itu semua hotdog masuk ke dalam mulutnya si Sylvia temuntahlah Sylvia gegara itu kan terus kalian tau si Randy sama Paula sama si getro ini gak ada otak ya disuruhnya balik si Sylvia itu makan muntahan dia itu Wak nah gegara ini Sylvia sebenernya gak diem-dem aja dia pun sempat kesal Wak siapa yang gak kesal digitukan gitu loh akhirnya Sylvia ini pernah berniat untuk membalaskan dendamnya kepada si Paula di sekolah dengan cara dia ini menyebarkan gosip ke kawan-kawan sekolahnya dia bilang lah kalo si Paula sama Stephanie adek si Paula ini adalah seorang pelacur gitu Stephanie yang denger gosip itu marah lah karena langsung dicari ya si Sylvia dilabrak ya langsung Wak dan waktu disamperin si Sylvia kan kok ngapa ngomong-ngomong kayak gitu sejak kapan aku jadi pelacur gitu-gituin ya kan sama si Stephanie tuh si Sylvia akhirnya iya aku minta maaf karena aku kesal nengok keluarga kalian kenapa kalian tuh nyiksa-nyiksa aku tetep juga gak terima si Stephanie nih Wak akhirnya dipukulnya lah itu Sylvia bagian perutnya terus sungkur lah itu Wak si Sylvia dan gak sampai disitu aja Wak pacarnya si Stephanie pun ikut-ikutan namanya si Koi Hubbard yang juga gak terima pacarnya dia digosipin cewek murahan ya kan akhirnya dia datangin si Sylvia ditamparnya Sylvia sekali terus kepalanya dihantamkan yang ketebok Wak badannya dibanting lagi sama si Koi udah ngerasa puas tuh abis tuh mereka pulang lah ini balik ke rumahnya si Benzweski kan si Getrude Sylvia pun yang langsung diaduin lah sama si Stephanie ke mamanya mak aku dibilang sama si Sylvia disebarkan dia gosip yang gak-enggak di sekolah dibilang ya aku cewek murahan dihabisin lah langsung sama si Getrude dipukul lagi Wak badannya si Sylvia tuh pakai kayu dan gak sampai disitu aja Wak adeknya si Sylvia yaitu si Jenny juga dipaksa oleh nyonya Getrude supaya juga ikut memukul kakaknya itu Wak ya si Jenny gak bisa apa-apa lah diturutin aja itu kemauannya si nyonya Getrude dipukul lah betul kakaknya dan setelah gosip yang disebar oleh Sylvia itu juga membuat si Paula pernah memukul bagiannya Sylvia ini dengan sangat kuat ditambah lagi badannya memang udah besar ya Wak sampai pergelangan tangannya patah Wak terus mata sama rahangnya Sylvia terluka gegara dihantam sama si Paula ini nah terus Wak si Coy Hubbard pacarnya si Stephanie ini sering membawa teman-teman sekelasnya untuk mengunjungi rumahnya si Benazweski untuk apa? gak cuma buat mencani pacarnya aja tapi untuk turut menyiksa si Sylvia juga baik itu dari kekerasan ataupun kata-kata kasar dan gak ditahan sama si Jenny Getrude malah diperbolehkannya dia bahkan mendukung anak-anak ini untuk menyiksa si Sylvia bahkan juga mengundang anak-anak lain yang juga mau menyiksa si Sylvia ini diperbolehkan open house mereka ya betul Wak anak ini tuh pun akhirnya secara teratur datang nih ke rumah nyonya Getrude hanya untuk menyiksa si Sylvia aja penyiksaan yang dilakukan oleh anak-anak ini diantaranya apa Wak? si Sylvia ini dibuatnya kayak samsa samsa itu latihan judo tuh loh dimana si Sylvia ini dipukul, dibanting Wak badan Sylvia ini juga pernah disayat pake benda tajam, pernah juga membakar kulit si Sylvia ini dengan puntung rokok sebanyak 100 kali dan mereka ini juga pernah melukai alat kelaminnya si Sylvia nah yang lebih bina yang lagi nih ya si nyonya Getrude ini pernah mengundang beberapa kawan-kawan anaknya beserta anak-anak tetangga disana untuk mengunjungi rumahnya hanya untuk apa? untuk melihat Sylvia yang dia tarik di tengah-tengah ruang tamu mereka dimana dia menyuruh Sylvia untuk melepaskan seluruh bajunya dan memaksakan Sylvia dia memasukkan botol Coca-Cola ke dalam alat kelaminnya dia aduh gimana ya ini nih buat aku ingat sama kejadian Junko Furuta sih sama semua b****** orang ini memang ya dan ya yang makin gak ada otaknya lagi nyonya Getrude ini menganggap ini adalah sebuah hiburan gitu Wak gegara anak-anak yang gak ada otak ini juga waktu melihat si Sylvia malah ketak-ketawa bukannya malah sedih apa nangis itu enggak tidak ada satu orang pun yang mencoba untuk memberhantikan perilaku keji yang sudah dilakukan oleh nyonya Getrude itu enggak ada malah ketak-ketawa mereka dan setelah kejadian itu juga nih ha beberapa hari kemudian si Sylvia ini tidak diperbolehkan lagi datang ke sekolah karena pada saat itu juga nyonya Getrude ini pernah mengaku kalau si Sylvia ini sempat mencuri baju olahraga milik kawannya kenapa dia curi? kegara nyonya Getrude gak dibelikannya si Sylvia ini baju olahraganya Wak akhirnya balik rumah dipukul lagi disiksa lagi pake ikat pinggang lebar gitu loh nah dari situ juga akhirnya gak diperbolehkan lagi nih si Sylvia untuk berangkat ke sekolah nah terus Wak si Jenny ini adeknya si Sylvia ini sebenernya sudah pernah minta tolong sama kakak kandungnya si Diana yang udah punya suami tuh ha dia mengatakan kalau memang si Sylvia ini mendapatkan penyiksaan dari keluarganya Benezueski tapi sayang kakak tertua mereka ini pun satu enggak dota ya dibiarkan ya dia acukannya aduan dari si Jenny Wak padahal adek dia sendiri tuh ha nah gara ngeliat si Diana ini gak peduli ini pula lah yang membuat si Jenny juga gak menggubris dan gak peduli sama kakaknya Wak sama si Sylvia maksudku bukan sama Diana jadi mulai saat itu si Jenny pun merasa gak perlu ikut campur lah dalam masalah yang dialami oleh si Sylvia karena dia juga takut nanti bakal disiksa lagi sama si Nyonya Gethru tadi dan lagi nih ya pihak sekolah pun tidak pernah mempertanyakan kenapa si Sylvia ini gak pernah masuk-masuk sekolah sementara seorang perawat di UKS sekolahnya ini pernah melihat ada luka di bagian badannya si Sylvia sebelum akhirnya si Sylvia ini dilarang masuk sekolah lagi tapi pada saat itu dia ini juga enggan untuk menceritakan hal tersebut ke pihak sekolah gitu Wak dia diam aja nah terus orang tuanya mana? nah inilah satu orang tuanya pun aduh gimana ya? orang tuanya pun gak pernah ngontrol anaknya Wak dimana si Jenny, dimana si Sylvia, gimana kabar mereka gak ada gak peduli karena setelah mengalami keterlambatan membayar upah itu bapaknya pun udah gak pernah ngontrol anak-anaknya lagi udah gak pernah lagi tuh loh diperiksa si Sylvia sama si Jenny nih ha mereka ini kayak meninggalkan anaknya kepada seorang pengasuh yang mereka juga gak kenal siapa keluarga Benazweski ini Wak cuma kenal dari luar-luarnya aja Sylvia ini juga diketahui menolak untuk mencari bantuan kepada tetangga-tetangganya si Benazweski ini gak gara dia ini takut mendapatkan masalah baru lagi setelah apa yang didapatkan setelah menyebarkan kosip soal si Paula sama Stephanie yang dia bilang si wek murahan itu loh jadi takut dia semenjak itu gak berada lagi dia macem-macem dan akibat penyiksaan dan kekejaman yang dialami oleh si Sylvia ini Wak inilah yang membuat si Sylvia ini jadi sering mengompol dianya bahkan tidak diperbolehkan oleh keluarga Benazweski ini untuk menggunakan kamar mandi mereka akhirnya inilah yang membuat si Sylvia ini suka mengotori tubuhnya dan bagian dalam rumah keluarga Benazweski ini Wak kemudian pada tanggal 6 Oktober 1965 nyonya get route ini mulai mengurung si Sylvia di dalam basement rumah mereka terus di dalam basement itu si Sylvia ini diikat pada tangga basement dalam keadaan yang sudah ditelanjangi dan tidak diberikan makan dan minum Wak Sylvia ini juga diikat secara tergantung kakinya bahkan tidak menyentuh lantai basement dan selama dalam basement ini Wak penyiksaan yang dialami oleh Sylvia ini makin mengerikan kenapa? karena si nyonya get route ini mengenakan tarif kepada anak-anak tetangga atau siapapun lah kawan-kawan anaknya itu untuk datang ke sana dengan bayaran 5 sen kalau mau nyiksa si Sylvia Wak nah anak ini pun mau-mau aja bayarnya gara-gara mereka penasaran nengok badannya Sylvia yang sudah disiksa memang sakit orang ini semua mereka pun ikut juga menyiksa badan Sylvia ini dipukul ya dibakarnya pakai kore api bahkan ya sebagian badannya juga pernah dipotong di side-side gitu lah kulitnya itu dikit untuk apa? untuk kesenangan mereka terus nih ha nyonya get route sama anak-anaknya di isinya bak mandi kamar mandi mereka dengan air mendidih Wak terus badannya si Sylvia dilempar ya ke dalam bak mandi dengan isi air mendidih itu sampai melepuh semua badan Sylvia Wak gak sampai disitu aja udah melepuh lah badan si kawan ini diangkutnya keluar terus ditaburinya garam ke bagian badannya si Sylvia ini untuk apa? untuk menambahkan rasa perih di badannya Sylvia nah supaya si Sylvia ini gak menjerit anak ini pun disumpalnya mulutnya si Sylvia ini pakai kain supaya Sylvia ini gak dapat meminta tolong waktu disiksa sama mereka hei sak nafas aku ya mereka juga pernah menyiram wajahnya si Sylvia ini pakai air kencing dan kotoran bayi karena pada saat itu si Sylvia ini meminta makan dan minum kepada mereka terus nih ya aduh aku mau melanjutin tuh kayak ya Allah jahat kali orang ini memang gak dutup ya ya itu pada tanggal 22 Oktober 1965 nyonya getroid ini memberikan semangkuk sup kepada si Sylvia dan memperbolehkan si Sylvia untuk memakan sup itu tapi gak pakai sendok pakai jari-jarinya gak boleh diangkat itu mangkok gak boleh nih pie caranya kok bisa makan tapi pakai jari aja tanpa mangkoknya diangkat ya Sylvia memang pada dasar gak dikasih makan udah kekurangan nutrisi badannya itu gak sanggup bergerak lagi wah akhirnya gak temakan juga itu sob terus di malam harinya nyonya getroid ini pernah mengizinkan Sylvia ini untuk balik tidur di dalam kamar tapi dengan syarat dia gak boleh ngumpul akhirnya balik lagi nih Sylvia tidur bersama Jenny adeknya terus ketika sudah berada di dalam kamar itu dan keadaan rumah sudah mulai sepi si Sylvia ini dibisikkan nih lah ke adeknya dek tolong ambilkan kakak minum kakak au sekali udah lama gak minum kakak dikasih Jenny nah terus sebetulan diambil air nih sama si Jenny dikasihnya lah itu ke kakaknya tapi kebesokan paginya kalian tau kan syaratnya apa dia gak boleh ngumpul pagi itu ngumpul Sylvia wah saking banyaknya air yang dia minum tuh hang dan sebagai hukumannya lagi-lagi nyonya getroid ini menyuruh si Sylvia memasukkan botol kaca ke dalam alat kelaminan Sylvia wah dan gak cuma itu aja dalam keadaan seperti itu tuh hang Sylvia ini dipaksa untuk berjalan sendiri ke bawah basement dan gak lama setelah itu balik ngamuk lagi nih si getroid tiba-tiba marahnya kayak gitu dia turun lah ke basement dia panasin itu jarum terus jarum yang udah panas itu digoreskannya ke perutnya Sylvia dengan tulisan apa? aku pelacur dan aku bangga di perutnya Sylvia itu nah terus lagi tengah ngukir-ngukir tulisan itu di perutnya si Sylvia nyonya getroid ini teringat kalo dia harus pergi belanja akhirnya dipanggilnya lah itu anak tetangganya yang bernama Richard Hobbs untuk datang melanjuti apa yang dia kerjakan Richard Hobbs pun he-eh aja dilanjutkannya betul wah goresan di perutnya Sylvia itu malahnya ditambahnya lagi tuh ukiran di perutnya Sylvia dengan cara dibakarnya jangkar wak baut jangkar gitu kayak bentuk tiga gitu ha dibakarnya juga terus ditempelkannya juga di perutnya si Sylvia Sylvia yang udah gak ada tenaga lagi buat lawan nih ha yang udah gak dikasih makan minum tuh ha cuma bisa nangis aja wak nahan perih nah udah nih kan setelah selesai mengukir tulisan itu di perutnya si Sylvia nyonya getroid nih balik dipanggilnya anak-anak itu untuk melihat dan mempertontonkan Sylvia dalam keadaan tanpa busana itu dengan luka-luka dan tulisan yang ada di badannya wak dannya di malam harinya setelah kejadian itu si Sylvia diperbolehkan lagi nih tidur sama adeknya dengan syaratnya sama kok gak boleh ngompol dan pada saat lagi tidur sama si Jenny si Sylvia pun mengatakan Jenny aku tau aku gak mau aku mati tapi aku bakal mati kok bentar lagi aku bisa merasakannya yang patah di situ nah terus keesokan harinya nyonya getroid ini berencana untuk membawa badannya si Sylvia ini ke tengah hutan supaya bisa mati disana karena nyonya getroid udah agak deg-degan nih wak dia udah mulai agak panik akibat keadaannya si Sylvia ini udah gak karu-karuan lagi dan juga pasti makin melemah terus nyonya getroid ini pun menyuruh si Sylvia ini untuk menuliskan memo yang isinya Sylvia dengan keadaan yang sadar setuju untuk tubuhnya disiksa secara seksual dan keji suruh nih wak sama nyonya getroid betulan dicatat sama si Sylvia itu di atas sebuah kertas lalu pada tanggal 25 Oktober pada tahun itu Sylvia ini memutuskan untuk kabur setelah dia ini mendengar percakapan antara nyonya getroid dan koi hubbard yang berencana untuk membuang dirinya ke dalam hutan akhirnya Sylvia ini mencoba kabur lah dengan segala tenaga dia melalui pintu depan rumah tersebut tapi gegara memang badannya udah lemah kali udah gak bedaya pas lagi kabur itu ya ketangkep lah sama nyonya getroid akhirnya setelah itu Sylvia didudukan dikasih aja roti panggang wak sama nyonya getroid tapi tetep gak bisa temakan sama Sylvia kegara Sylvia itu udah dehidrasi berat tuh loh nyonya getroid yang kesal nih kalau si Sylvia ini gak mau makan diampilnya tongkat gorden wak dipukulnya lagi si Sylvia dan gak ke badannya aja ke muka Sylvia juga si koi pun ikut juga nyiksa si Sylvia sampai pingsan Sylvia wak udah disiksa bentar badannya Sylvia ini balik diseretnya lagi ke dalam basement terus di malam hari Sylvia ini mencoba untuk berteriak dan memukul dinding-dinding basement itu untuk meminta pertolongan dan sebenarnya para tetangga pun mendengar permintaan tolong dari si Sylvia tapi gak ada satupun yang berniat untuk menolong si Sylvia wak apalagi nelpon pihak berwenang untuk meriksa Sylvia gak ada terus di pagi harinya pada tanggal 26 Oktober 1965 ketika nyonya getroid ini memeriksa keadaannya Sylvia Sylvia udah gak bisa ngomong lagi wak dia tuh cuma memberikan isyarat lewat gerakan tangannya aja paniklah nyonya getroid nih kan diangkatnya nih keluar dari basement didudukannya di ruang makan mereka dikasihnya segelas susu tapi namanya juga udah Sylvia udah lemah kali badannya Sylvia pun gak mampu mengangkat gelas itu mengarah ke bibirnya akhirnya gak terminum tuh susunya ngamuk lagi nyonya getroid bukannya dituangkan langsung ke bibirnya Sylvia wak udahnya emosi lagi diseretnya balik lagi si Sylvia ke dalam basement wak dan di hari yang sama itu Sylvia mulai merasakan pusing dia udah gak bisa bicara lagi dan pada saat itu si Paula yang gede badannya itu lho juga meminta si Sylvia ini untuk bisa mengejah huruf tapi sayangnya Sylvia ini gak bisa mengejah satu huruf pun kemudian di sore harinya beberapa anak-anak yang turut menyiksa si Sylvia pun berkumpul di basement untuk melihat keadaan si Sylvia dan si Jenny nih ha adeknya si Sylvia gak peduli sama kakaknya dia memilih untuk keluar ke kebun untuk bisa berkebun supaya bisa mendapatkan uang jajan waktu mereka udah berkumpul mereka nengok lah itu keadaan Sylvia diam aja tuh agak panik tuh mereka dan setelah itu mereka pun ikut bubar setelah menyaksikan tubuhnya Sylvia wak terus nyonya getroid ini memperintahkan anaknya yang bernama si John untuk menyiram tubuhnya Sylvia ini menggunakan selang air dikarenakan perintah ibunya yang menyuruh dia untuk memandikan si Sylvia nah terus karena pada saat itu Sylvia merasakan seperti ada peluang dia untuk kabur dia berusaha kabur lagi wak tapi memang kegara badan yang udah lemah gak kuat waktu menaiki tangga basement pingsan dia nyonya getroid yang tau Sylvia ini pingsan di tangga itu diinjanya kepala Sylvia wak untuk memastikan Sylvia ini masih benapas apa enggak Stephanie yang ngeliat si Sylvia udah gak berdaya akhirnya mengangkat badan Sylvia ini ke dalam bak mandi dan memutuskan untuk memandikan Sylvia dengan air hangat dan pada saat itulah Stephanie baru menyadari bahwa Sylvia sudah tidak bernafas alias Sylvia sudah meninggal dunia nah terus Richard Hobbs nih ya salah satu anak-anak yang suka menyiksa si Sylvia juga waktu balik ke kediaman keluarga Benazweski ini dia melihat Stephanie memeluk Sylvia sambil menangis wak menyesal dia itulah kalau udah mau mati si Sylvia ini baru aku nangis nah setelah si Sylvia ini meninggal nyonya getroid pun gak percaya wak dia gak percaya dengan kematiannya si Sylvia yang kemudian ini malah dipukul-pukulnya badannya si Sylvia ini dan mengatakan penipu-penipu dan dalam keadaan panik ini nyonya getroid malah menyuruh si Richard untuk menghubungi polisi udah dihubungi polisi ini polisi lagi otw oke sebelum polisi itu datang wak nyonya getroid ini mengumpulkan semua anak yang terlibat dalam penyiksaan si Sylvia ini termasuk si Jenny wak dimana dia memerintahkan kepada mereka untuk tidak berbicara apapun kepada polisi nanti nah akhirnya gak lama kemudian polisi datang lah ini polisi ini pun akhirnya langsung dikerahkan oleh nyonya getroid untuk datang ke kamarnya Sylvia dan disana polisi mendapati mayat Sylvia yang udah kurus dengan memar kukulan dan beberapa tubuhnya yang udah dipotong nah terus setelah itu nyonya getroid langsung dengan segera menyerahkan memo yang udah dituliskan sama Sylvia sebagai bukti bahwa dia tidak bersalah kemudian dia berdalih lagi wak dia bilang kalo dia ini gak tau apa yang terjadi dengan Sylvia dan yang ada dia ini sudah memberikan cairan alkohol kepada luka-lukanya Sylvia ini jadi saya gak tau apa-apa pak saya cuman mengobati luka-luka si Sylvia ini berubah-berubah itu wak pertama dia tunjukin memo kalo memang si Sylvia ini mau disiksa kedua dia bilang lagi dia gak tau apa-apa akhirnya tadi dia ngali-ngali mayat Sylvia langsung diamankan mereka pun langsung ditangkep sama polisi wak tapi ya sebelum polisi itu balik ke kantor jenny dengan tenang berbisik kepada sang polisi dia mengatakan bahwa aku pergi jauh dari keluarga ini aku akan beritahu kalian semuanya kata si jenny dan dari pengakuan si jenny inilah akhirnya nyonya getroid, paula, stefani, john langsung ditahan oleh tim kepolisian dengan dasar sebagai tersangka dari kasus pembunuhan Sylvia ini dan di hari yang sama juga si Richard Horst dan Koi juga turut ditahan dengan alasan yang sama kemudian pada tanggal 29 Oktober 1965 5 anak tetangga yang turut menyiksa Sylvia pun ikut ditahan dan mereka kemudian langsung dilepas oleh tim kepolisian setelah mengaku bahwa mereka ini sempat menyiksa Sylvia dikarenakan disuruh sama nyonya getroid wak nah terusnya pada saat proses investigasi nyonya getroid membuat pengakuan bahwa si paula dan pacarnya stefani si koi lah yang paling bertanggung jawab karena mereka lah yang sering menyiksa Sylvia pak polisi dimana akhirnya saya ini terpaksalah menaruh si Sylvia ini ke dalam basement supaya gak disiksa lagi sama mereka dan juga supaya demi keamanan Sylvia cenah sementara dalam pengakuannya si paula dan john ya paula bilang lah memang mama aku duluan kok yang menyiksa dia makanya kami ikut dan disana juga si paula mengaku sempat terlibat dalam penyiksaan Sylvia dimana dia ini pernah memukul badannya eh badan mukanya si Sylvia pernah pukul lengan Sylvia sampai patah juga dia juga mengaku pernah mendorong badannya Sylvia ini dari tangga sebanyak 3 kali dan john juga mengaku pernah menghantam mukanya si Sylvia ini sampai memuatanya Sylvia itu hitam lebam gitu john juga mengaku kalau dia pernah membakar Sylvia pakai kore api dan john juga mengatakan kalau yang sering nyundutin rokok di badannya Sylvia itu yang mama aku pak si getroid katanya dan dari hasil otopsi mayatnya Sylvia Likens ini juga menunjukkan mayat tersebut mengalami kelebihan penyiksaan dengan 150 luka di seluruh badannya si Sylvia wah luka-lukanya diantara lain luka bekas bakar beberapa memar kerusakan otot dan saraf Sylvia dan luka-luka tersebut tersebar di daerah wajah dada leher kaki tangan sebelah kiri sebelah kanan semuanya seluruh kulitnya mengelupas dengan bagian kuku dan jari-jarinya udah patah dan pemeriksaan tidak menunjukkan bahwa Sylvia ini hamil karena walaupun memang mohon maaf alat kemaluannya itu terluka tapi lapisan di dalamnya nggak luka sama sekali wah inilah yang menunjukkan bahwa Sylvia Likens juga tidak diperkosa selain luka kekurangan gizi dan dehidrasi akibat tidak diberikan makan dan minum inilah yang membuat Sylvia ini semakin lemah dan tidak bisa melakukan perlawanan wah sebelum akhirnya mereka ini semua diadili pada tanggal 18 April 1966 beberapa psikiater diminta untuk memeriksa kesehatan mental mereka dan seluruh sekiater mengatakan bahwa mereka ini mampu secara mental untuk diadili dan pengadilan pun dimulai Gertrud, Paula, John, Koi, dan Richard pun diadili atas penyiksaan yang berujung kematian oleh si Sylvia Likens dengan bukti dan kesaksian didapat dari si Jenny Likens adiknya Sylvia pengadilan pun akhirnya memutuskan terdakwa ini dengan hukuman pertama si Gertrud Benezweski dinyatakan bersalah dan menerima hukuman semuanya kedua Paula Benezweski juga dinyatakan bersalah dan mendapatkan hukuman 21 tahun penjara John Benezweski juga dinyatakan bersalah karena juga dianggap sebagai kaki tangan dari keluarga Benezweski ini dan dia menerima hukuman 2 tahun penjara Koi Hubbard dan Richard Hobbes dinyatakan bersalah dan masing-masing menerima hukuman 2 tahun penjara karena mereka berdalih bahwa apa yang mereka lakukan adalah atas perintah si Jenny Gertrud nah terus Stephanie Benezweski apa kabar wak? kalau Stephanie diadili juga wak tapi secara terpisah karena dalam pengadilannya si Stephanie ini memang dia ini mengaku bersalah karena dia pun turut menyiksa si Sylvia dan dia pun mengakui bahwa dia ini tidak bisa melaporkan hal ini ke pihak berwenang karena memang dari pengakuannya ini meringankan kerja si kepolisian akhirnya si Stephanie ini gak dihukum wak dan malah seluruh tuntutannya dicabut padahal mah dia harusnya dihukum juga lah ya kan tapi kayak gitu pula wak memang gak dihukum dia mau kayak gimana ya kan gak betul ini dan terus setelah kejadian ini mayat Sylvia Likens pun langsung dimakamkan pada pemakaman umum di kota Lebanon dan kemana mama bapaknya Natniha? ternyata mama bapaknya udah bercerai dan pada saat kejadian mereka memang sempat shock aja kayak gitu padahal ini juga gara mereka nih loh gak ngontrolin anaknya terus gak lama kemudian juga di tahun 1998 mama ayahnya ini meninggal gara-gara sakit dan disusul bapaknya di tahun 2003 sementara si Jenny Likens yang juga ikut turut membantu tim polisian untuk mengungkap kejahatan keluarga Benezweski ini kembali balik ke keluarga dia dan meninggal di tahun 2004 dan dikabarkan selama hidupnya dia ini selalu mengawal kasus kakaknya agar semua terdakwa mendapatkan hukuman yang setimpal Nek menurutku telat kau baru ngawal kakakmu udah mati harusnya dari sebelumnya itu loh harusnya dia tuh kakakku tuh udah bela-belain supaya kau gak dipukuli padahal kau juga bebas keluar kau bisa berkebun kenapa gak kau laporkan apa yang di alamnya sama kakakmu ke tim polisian tuh loh terusnya dia terut Benezweski kalian tau dia dibebaskan dari pengadilan karena pengadilan menerima surat pengampunan nyawa dan pengadilan pun memutuskan untuk mencabut tuntutan terhadapnya karena perilaku baiknya di penjara terus akhirnya Getrip ini meninggal dikarenakan kanker paru-paru pada tahun 1990 terus anaknya yang tertua si Paula Benezweski ini dibebaskan setelah 7 tahun di penjara karena kelakuan baik juga kemudian katanya si Paula ini mengganti namanya menjadi Paula Pace dan bekerja sebagai tenaga pendidik di sebuah sekolah di kota kecil tapi gak bertahan lama wak abis itu dia dipecat nih gara dia ketahuan memalsukan identitasnya dan sampai sekarang gak tau dia ada dimana terus si Stephanie Benezweski yang gak dihukum ini dia dilaporkan mengganti namanya dan bekerja sebagai guru memiliki anak dan dikabarkan tinggal di kota Florida berbeda dengan saudaranya si John Benezweski dia juga mengganti namanya setelah bebas menjadi John Black nah si John ini tidak menyembunyikan masa lalunya wak dia akan menjawab beberapa pertanyaan orang yang menanyakan masa lalunya dia bahkan sering mengikuti kegiatan spiritual yang dianggapnya mampu melihat kesalahannya yang selama ini dia perbuat dan John pun meninggal di tahun 2005 akibat sakit kanker wak dan si Coy Hubbard nih ha pacarnya si Stephanie dia kan di penjara 2 tahun abis bebas dia gak ganti namanya wak tapi malah ditangkap polisi lagi gara terlibat kasus pembunuhan lagi dan si Richard Hobbes setelah 2 tahun di penjara dia bebas dia hidup kayak biasanya tapi sayangnya di usia 21 tahun tepatnya di tahun 1971 dia meninggal gara-gara kanker paru-paruan sementara itu rumah keluarganya si Benezweski yang menjadi saksi bisu tempat penyiksaannya si Sylvia ini pun kosong karena ya memang kan semua anggota keluarga ditahan kan dan sampai saat ini kalau misalnya dilihat udah usang gitu lah dan Jenny Likens juga pernah mengatakan bahwa kedua orang tuanya ini gak bisa disalahkan karena telah menitipkan dirinya beserta kakaknya di keluarga Benezweski padahal udah jelas kedua orang tua mereka ini terlihat tidak memperdulikan mereka si Jenny tetap meminta kepada publik untuk tidak menyalahkan kedua orang tuanya karena dia menganggap orang tuanya gak ada pilihan lain lalu pada tahun 2001 kuburan Sylvia Likens ini pun direnovasi dengan batu nisan yang besar dan diberikan foto Likens pada batu nisan tersebut renovasi ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada Sylvia Likens dan sebagai pengingat bahwa kejadian penyiksaan selalu terjadi dimanapun dan kasusnya si Sylvia Likens ini pernah diangkat menjadi sebuah film dengan judul An American Crime dan Door Next Door pada tahun 2007-an oke Wak jadi itu tadi kisahnya gimana menurut kalian yang jelas melalui video ini aku sangat berharap kali seperti yang tadi kasih tau Wak kejadian yang menimpah Sylvia Likens ini membuktikan bahwa penyiksaan itu terjadi dimana-mana dan aku peringatkan kembali untuk semua orang dewasa disini please tolong teruslah menjaga dan memberikan rasa aman kepada anak-anak Wak dan jangan pernah menjadikan orang lain sebagai pelampiasan amarah dari masa lalu kalian please itu gak baik sama sekali kalian egois kalau kayak gitu semua anak itu berhak mendapatkan kebebasan dan semua anak itu berhak mendapatkan perlindungan so stay safe ya Wak ya dimanapun dan kapanpun kalian berada dan semoga kejadian yang dialami oleh Sylvia Likens ini tidak terjadi dimanapun lagi oke Wak jadi sekian dulu videonya terimakasih yang sudah menonton kalau kalian suka video ini klik like-nya jangan lupa komen di bawah untuk video dan saran-saran untuk video selanjutnya jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama komen masih menarik dan menegangkan dari channel aku see you next video Wak bye bye